Jumlah pasien COVID-19 varian Omikron yang dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Dolopo, Kabupaten Madiun terus bertambah. Saat ini sudah ada 4 warga yang dirawat. Hingga hari Senin siang, jumlah pasien COVID-19 varian Omikron yang dirawat di RSUD Dolopo, Kabupaten Madiun menjadi 4 orang. Tiga di antaranya merupakan warga Desa Ngeranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun telah melakukan pressing kepada 18 orang kontak erat. Sementara itu, RSUD Dolopo kembali menerima satu pasien terduga kuat COVID-19 varian Omikron. Dia adalah SK, PMI asal Hongkong, warga segulung Kabupaten Madiun dirawat sejak Sabtu lalu. Hal itu diketahui setelah SK akan melakukan suatu kegiatan dan menjalani tes antigen. Hasilnya mengarah COVID-19 varian Omikron yang selanjutnya dilakukan tes PCR. Yang pertama yang kemarin yang kita sudah sampaikan, Nona S itu dengan hasil tracingnya 2 orang. Nah ini ada lagi satu pasien yang berasal dari PMI dari negara yang sama, ini juga akan mengarah ke sana, cuman kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan pemeriksaan WGS. Ke Surabaya mungkin hari ini kita akan coba melakukan pemeriksaan. Ya kita berharap bukan Omikron. Hasil PCR-nya positif, terus nanti kita lakukan berkelanjuran WGS nanti yang akan memastikan. Dan per hari ini pasien yang kita rawat adalah 5 orang, yang satu positif dengan varian Delta, yang tiga orang berasal dari tracingnya pasien Nona S itu ada dua orang. Jadi dari Nona S ini ada tiga, terus yang satu itu varian Delta sendiri, dan ini ada satu pasien yang positif PCR dari PMI, ini baru satu orang. Untuk memastikan, RSUD Delopo akan mengirim sampel PCR ke laboratorium di Surabaya. Sekedar diketahui, RSUD Delopo saat ini menyiapkan 160 bed, dan tengah merawat 5 pasien COVID-19. Satu pasien varian Delta, dan empat lainnya Omikron. Tova Pradana, JTV Madiun